Pemirsa supanyak 382 sertifikat pendaftaran Tanda Sistem Batis Lengkap atau PTSL TANAH dibagikan langsung oleh Bupati Batanghari kepada masyarakat. Pembagian tersebut dilangsungkan pada Kamis 19 September 2024. Bertempat di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari dan dihadiri oleh Forkopimda, Perwakilan Kantor Pertandahan Kabupaten Batanghari, Cabat Beserta Kades dan Lurah, Lingkup Kecamatan Batin 24. Bupati Batanghari membagikan 382 sertifikat tanda kepada masyarakat. Pembagian sertifikat tanda ini dikhususkan untuk Kecamatan Batin 24 ke Bupaten Batanghari. Dalam sambutannya, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief menjelaskan pentingnya sertifikat tanda dalam kepemilikan tanda. Bupati Fadil juga meminta kepada masyarakat agar segera mengurus sertifikat tanda yang belum disertifikatkan. Kita semua, Tuhan tidak membuat tanah lagi. Manusia tambah banyak. Maka peremputan atas tanahku semakin tinggi. Sehingga terjadi komplik lahan. Untuk supaya kita mati bisa meninggalkan masalah, usahakan. Selagi kita hidup, tanah kita kita sempingkan. Gunanya apa? Kalau ada masalah, pas ngukurlah ketahuan masalahnya. Sehingga selesailah masalah kita antar keluarga atau antar tetangga kita di desa kita atau keluarga kita masing-masing. Jadi mati kita, lepas kita. Kaki lah soal masuk suku atau narkot. Tapi lepas dulu, kan? Tapi kalau ada masalah tanah, narkot dulu. Ah, nggak mungkin masuk suku. Bagaimana? Ada orang bakal sempit kuburan. Kalau nonton di Indonesia. Gara-gara tamik ke tanah sanahnya, kuburannya kena impit pakai semain, kan? Nah, ngeri, boleh nonton di Bapak Giawani. Nah, apa khabar tonton itu, kan? Nah, tapi kalau yang hebat di Bapak Giawani, kan? Alhamdulillah, ya? Ya, Cik, ya? Kau dapat dibikin itu juga? Ya? Nggak ada tanah hutan, nggak? Nah, tanah hutan nggak boleh disibikinkan. Dan sebagian, bapak-ibu, semua wilayah kubur tempatan hari ini ada kesalahan. Kesalahan yang berita, sehingga kebun kita sudah turun-tubun, termasuk dalam kawasan hutan. Ini sedang kita berjuangkan. Sebagian, dapat hasil. Nah, di sebagian kecamatan yang berhasil, diberjuang yang lebih banyak, sudah 1.000 hektare lebih, kita minta dilepaskan dari kawasan hutan. Nah, yang begini, Pak Lura, Pak Kades, diintik peterisir, sebagian ada di Simpang Kabupaten Giawani, yang ada laporan ke saya, dengan dijuruti, yang termasuk dalam hutan produksi. Diketahui sebelumnya, Bupati Batanghari telah menyerahkan supanyak 618 sertifikat tada dari 5 kecabatan di Kabupaten Batanghari. Dan untuk Bapin 24, terdapat 382 sertifikat tada dengan rincian Kelurahan Durian Luncuk sepanjang 75 sertifikat, Kelurahan Muara Jangga 84 sertifikat, Desa Jangga 81 sertifikat, Desa Simpang Karmeo 37 sertifikat, dan Desa Matagual 105 sertifikat. Bu Hamad Aryudha, Cik TV, melaporkan.